Satgas Citarum Harum Sektor 22 dibantu warga dan pemerintahan setempat menerjunkan dua perahu karet untuk membersihkan sampah yang menumpuk di Sungai Citepus, Kecamatan Bojong Lawakidul, Kota Bandung, Kamis Pagi. Pembersihan sungai sepanjang 2 km tersebut untuk mengantisipasikan banjir jelang musim penghujan. Jelang musim penghujan Satgas Citarum Harum Sektor 22 dengan gencar menangani sampah di aliran Sungai Citepus di Kecamatan Bojong Lawakidul, Kota Bandung pada Kamis Pagi. Dengan menerjunkan dua perahu karet milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dibantu warga dan pemerintah setempat Satgas Citarum Harum Sektor 22 membersihkan sampah sepanjang 2 km yang menumpuk di aliran sungai. Tak hanya itu sosialisasi terus digalakan untuk merubah perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke aliran Sungai Citepus yang bermuara di Sungai Citarum. Sungai, anak sungai di Kota Bandung saat ini masih banyak sampahnya. Apalagi pada musim hujan kemarin. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah sangat banyak. Banyak hal yang dilakukan, contohnya Kang Pisman. Program kurangi, pisahkan, dan manpapan ini juga sudah berjalan. Outputnya apa? Terbentuklah bank-bank sampah. Namun demikian, di kelurahan, dalam satu kelurahan juga belum masih pada setiap RW membangun bank sampah. Kenyataannya, sampah masih juga ada yang dibuang ke sungai. Kegiatan tersebut diharapkan dapat merubah kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai. Untuk upaya penindakan, Satgas Citarum Harum Sektor 22 telah memberlakukan sistem operasi tangkap tangan atau OTT yakni dengan memberikan sanksi sosial, yakni membersihkan aliran sungai satu karung sampah selama 14 hari. Yuwana Kurniawan, Bandung TV